Mengangkat isu pangan, Universitas Pajajaran pamerkan 60 produk inovasi karya dosen dan mahasiswa dalam sebuah pameran inovasi 2024. Tak hanya itu, sivitas UNPAD serta mitra strategis diberikan apresiasi atas karya inovasi dan keterlibatannya. Berikut laporan tim Divya UNPAD TV untuk UB TV. Universitas Pajajaran selenggarakan pameran pangan unggulan dan apresiasi inovasi. Pada hari Senin 30 September, Direktorat Kampus UNPAD Jati Nangor, Sumedang. Kegiatan dibuka secara simbolis oleh Rektor UNPAD, Prof. Rina Indiastuti, serta PJ Gubernur Jawa Barat, yang diwakili oleh PLT, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Siti Rohani SPT MM. Lebih dari 60 produk inovasi pangan dan hasil riset para dosen UNPAD ditampilkan dalam pameran pangan unggulan ini. Pameran pangan diangkat secara spesifik dalam pameran ini sebab menjadi isu global saat ini, serta isu ketahan pangan yang juga menjadi isu sentral oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui kegiatan rutin tahunan ini, Rektor UNPAD menyebut hasil inovasi tak hanya bermanfaat bagi masyarakat, namun juga sebagai bentuk konkret kontribusi UNPAD dan pembangunan ekonomi. Ini acara tahunan ya, tapi bedanya ini lebih spesifik, lebih spesifik untuk pangan. Kenapa pangan? Karena ini isu global, isu nasional, isu daerah. Bahwa pangan harus kita punya ketahanan pangan, kita harus agenda apa, semua bisa suas-sebarat pangan, tidak ada kurangan stok pangan. Jadi memang isu yang paling apa? Paling lagi trendy lah. Tapi kemudian UNPAD masuknya bagaimana? UNPAD masuknya dengan, tadi kita lihat banyak karya riset, para periset dan inventor UNPAD yang sudah berhasil dihilirisasi, bekerjasama dengan industri, masuk ke pasar, dan ternyata mampu menciptakan nilai tambah, memilih nilai keekonomian, sehingga itu tidak hanya bermanfaat pada masyarakat, tapi ikut berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat. Itu adalah satu bentuk tentu saja kontribusi UNPAD pada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi adalah bentuk konkret dari UNPAD berkontribusi. Jadi inventor, periset tidak boleh lelah, karena disuruh ajang kreativitas kreasi, dengarkan pendapat pasar, dengarkan pendapat mitra industri, maka kita akan melakukan riset yang betul-betul tidak hanya berkualitas, tapi punya kebermanfaatan bagi masyarakat bangsa.